Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Richard Jadi Richard ini adalah film serial yang menceritakan tentang Jack Richard Yang merupakan seorang mantan polisi militer Angkatan Darat Amerika Yang datang ke sebuah kota terpencil bernama Margrave Dan tiba-tiba ditangkap oleh kepolisian setempat Dia pun dituduh atas pembunuhan seseorang yang tidak diketahui identitasnya Dan dia pun dipenjara di kantor polisi daerah Seperti apakah kisahnya, kita akan langsung masuk ke episode yang pertama Namun sebelum itu seperti biasa siapkan apa Ya tentunya Kopay dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk ke filmnya Di awal film, diperlihatkan aksi pembunuhan yang dilakukan seorang psikoplog Setelah menembak korban hingga tewas, pelaku tidak puas Kemudian menendangnya beberapa kali Selongsong peluru yang ditembakkan pelaku diambil kembali Kemudian mayat korban ditutupi Dan inilah Richard Selanjutnya kita diperkenalkan dengan aktor utama dalam film ini Dia bernama Jack Richard Yang diperankan oleh Alan Ritson Mantan polisi militer ini baru saja tiba di kota Margrave, Georgia, Amerika Saat akan memasuki sebuah kedai Seorang pria tampak marah kepada pacarnya Bagi Jack, perbuatan seperti itu tidak menghargai wanita Tidak perlu bertindak lebih Jack hanya menatap tajam pria tersebut Saat itu juga lelaki itu langsung minta maaf Masuk ke dalam kedai Secangkir kopai dan singkong rebus langsung disuguhkan kepadanya Baru saja akan mencicipi singkong itu Tiba-tiba mobil polisi muncul mengepung kedai ini Jack sempat menatap ke sekeliling kedai ini Namun tidak ada satupun orang yang mencurigakan Itu artinya polisi-polisi itu bermaksud untuk menangkap dirinya Merasa tidak punya salah Jack tidak melakukan perlawanan saat polisi menangkap dan menggirinya ke kantor polisi Karena tuduhan pembunuhan Seorang polwan bernama Roscoe melakukan pendataan identitasnya Sedikit pun Jack tidak mau berbicara Meskipun hanya sebatas menyebutkan namanya Selain pasport dan uang 200 dolar Polisi menemukan medali penghargaan di saku celananya Kepala detektif yang bernama Oscar Finlay melakukan interogasi langsung kepada Jack Finlay membacakan tuduhan pembunuhan kepada Jack Dengan bukti mayat yang ditemukan di seberang jalan Yang tewas akibat tembakan peluru 9mm Dari jarak dekat tepatnya di belakang kepala Korban tersebut laki-laki berusia 30-an berbadan besar Bahkan dihajar sampai babak belur setelah tewas Polisi kesulitan untuk mencari identitas korban Karena ujung jarinya yang bengkak Finlay bermaksud memanggil pengacara Tapi Jack menolaknya karena dia merasa tidak membunuh siapapun Sementara itu Roscoe menemukan sesuatu yang aneh Karena identitas Jack Richard sama sekali tidak ditemukan di media sosial manapun Seperti Facebook, Instagram, apalagi Michat Satu-satunya catatan yang dipegang Finlay adalah kedua orang tua Jack telah wafat Dan dia hanya mempunyai seorang kakak laki-laki yang terpaut usia 2 tahun Mantan marinir ini pernah memimpin unit investigasi khusus ke 10 polisi militer Meskipun pernah membunuh dalam tugasnya Bukan berarti Jack seenaknya untuk melakukan pembunuhan lagi Sesuai dengan keahliannya Jack menduga pelaku pembunuhan dari mayat yang ditemukan polisi itu dilakukan oleh 3 orang Mengetahui jenis persenjataan dengan peluru kaliber kecil 9mm Dan 95 grain subsonic dengan peredam suara Lebih dari itu, pelaku melakukan ini bukan untuk pertama kalinya Fisikoplok yang gemar memukuli jasad korban Finlay cukup terkejut dengan pemaparan Jack Istilahnya kalem tapi mamprang Tak ingin kehilangan muka, Finlay masih bersikeras jika Jack sesuai dengan deskripsi orang yang terlihat di jalan raya dekat dengan TKP Jack mengaku tujuan dia datang ke kota ini untuk mengetahui lebih jauh tentang Blind Black Seorang penyanyi blues yang menurut legenda dulu mati di Margrave Menurut penyelidikan, korban meninggal pukul 12 malam Jika terbukti saat itu Jack masih berada di dalam bis Dia bebas dari segala tuduhan Yang dilakukan polisi saat ini adalah Menyelidiki nomor telepon yang ditemukan di sepatu korban dari secari kertas yang bertuliskan Pluribas Kisah remaja Jack dan kakaknya diperlihatkan di sini Saat orang tuanya mengajak mereka menempati rumah baru Beberapa remaja di kota itu tidak senang dengan kedatangan mereka Jack dan kakaknya itu dipalak bahkan didorong Tidak ada kata menyerah, hanya ada satu kata yaitu lawan Hanya bisa tiduran di dalam selnya Si polwan Roscu dengan baik hati menawarinya secangkir kopai Menurut pengalamannya, Roscu merasa Jack tidak berbuat salah Tingkah seorang penjahat bisa terbaca saat pertama kali dia lihat Tidak ada indikasi dan bukti yang menjurus jika Jack adalah pelaku pembunuhan Dari nomor telepon yang ditemukan di sepatu korban itu Finlay mendatangi sebuah rumah milik Humble Anehnya, Humble dibuat ketakutan saat melihat sebuah mobil mencurigakan yang berada di seberang rumahnya Tanpa pikir panjang untuk melakukan pembelaan, Humble mengaku jika dirinya adalah pelaku pembunuhan itu Anehnya, si Humble ini tidak tahu identitas korban dan motif pembunuhan yang dia lakukan Karena pengakuannya itu Humble dibawa ke kantor polisi dan dijebloskan ke dalam penjara dan satu sel dengan Jack Dengan pengakuan Humble itu, Jack dibebaskan kembali Karena itu, kabel yang mengikat tangannya dia lepaskan sendiri Sebenarnya, Finlay masih ragu dengan pengakuan Paul Humble Dengan profesinya sebagai bengkir yang bekerja di Atlanta Tidak ada riwayat kejahatan yang pernah dilakukannya Jack sebenarnya ingin langsung pergi, namun Finlay mencegahnya Di sini, Jack kembali menunjukkan kemampuannya Dia bisa menebak jika anggota Finlay yang bernama Steven Sun punya hubungan dengan Humble Dari kontak mata mereka yang dilihat Jack Ternyata, sepupunya Steven Sun adalah istri dari Humble Tak sampai di situ, Jack dapat membaca jika Finlay seorang lulusan Harvard Yang punya watak keras kepala yang baru saja bercerai dengan istrinya Namun berharap bisa rujuk kembali Jack pun bisa tahu jika Finlay berusaha menghilangkan kebiasaan ududnya Keahlian Jack ini bisa dibilang melebihi rara sang peramal sekaligus pawang hujan Untuk membuktikan ucapannya, Finlay memanggil Steven Sun Benar saja, jika tadi malam, Humble dan istrinya hadir dalam sebuah pesta hingga pukul 2 malam Dan dia yakin, Humble tidak berada di dekat TKP Finlay merubah keputusannya Jack dan Humble akan ditempatkan di sebuah penjara untuk memperjelas pelaku sebenarnya Sampai di gerbang penjara, petugas Sipfi menyambut kedatangan mereka Jack dan Humble akan ditempatkan di sel penjara yang jauh dengan narapidana lain Ungkapnya Sesuai peraturan, pakaian mereka harus dilepas dan diganti dengan baju khusus narapidana Di sini, Jack menolak untuk membuka celananya Karena itu tidak sesuai dengan konstitusional Tidak ada dasar yang mencurigakan Petugas ini memaksanya untuk melakukan itu Kecuali itu didasari atas hobinya melihat bujur Jack menantang untuk mencobanya jika dia ingin dibogem Mereka berdua kemudian ditempatkan di sebuah sel Dengan tinggi 1,95 meter, itu terlihat kaki Jack sampai tidak muat di ranjangnya Singkat cerita, saat pagi hari, Jack keluar dari selnya Ternyata sel mereka berada di lingkungan narapidana tetap yang mendapat hukuman seumur hidup Bisa dipastikan akan muncul masalah yang datang menghempiri mereka Belum kering lidah, Jack muncul tiga napi yang memaksa Humble menyerahkan sepatu dan kacamatanya Tak cukup disitu, napi beringas ini bermaksud membuka celananya Bisa kalian tebak apa yang akan dia lakukan kepada Humble? Untuk yang satu ini, Jack tidak bisa membiarkannya Dia turun dari atas ranjangnya Memberi peringatan kepada mereka bertiga untuk pergi dalam hitungan ketiga Tidak mau mendengar ini yang dilakukan oleh Jack Kocak sekaligus keren Di lapang penjara itu, Humble membuka sebuah fakta Jika dirinya hanya seorang manajer keuangan yang dipaksa membantu para bosnya dengan skema keuangan Jika dirinya menolak, dia akan dibunuh Sejak berada dalam penjara itu, Humble tidak mau jauh dari Jack Bahkan ketika masuk ke dalam toilet sekalipun, dia terus berada di sampingnya Masalah kedua datang lagi Kali ini, lima orang berbadan besar masuk ke toilet untuk menyingkirkan Jack Jack kembali memberi kesempatan kepada mereka untuk pergi dalam hitungan ketiga Belum selesai dia menghitung, ini yang terjadi Jack berhasil melumpuhkan lima orang sekaligus Bahkan salah satu matanya dia colok Petugas penjara langsung berdatangan Dan terkejut melihat ketangguhan seorang Jack Seharusnya, Jack dan Humble ditempatkan di lantai atas Tapi malah di populasi umum Kembali ke Finlay, ucapan Jack tidak meleset Dia berusaha menghubungi Sharon untuk mengajaknya rujuk kembali Tak lama kemudian, Roscoe membawa daftar riwayat militer Richard Yang dia peroleh dari Washington DC Jack adalah lulusan West Point dengan bintang perak Mendapatkan medali prajurit Legion of Merit Medali penghargaan tentara bintang perunggu Bintang perak kedua dan hati ungu Tak hanya itu saja, dalam sebuah misi Jack bolak-balik menyelamatkan 12 rekannya dalam sebuah ledakan Sebagai polisi militer, Jack berhasil menyelesaikan 150 kasus dengan baik Finlay sepertinya salah memenjarakan orang Merasa kesal, dia membuka lacinya untuk mengambil kembali udutnya Kembali ke penjara Sambil menikmati sarapan, Jack sudah menduga petugas PV Sengaja menempatkan mereka di sel populasi umum Atas perintah seseorang yang berkuasa Singkat cerita, mereka berdua kembali dibebaskan Humble dijemput istrinya Sedangkan Jack dijemput si peluan cantik yang mengidolakannya Roscoe menunjukkan video saat Jack berada di dalam bis Tepat saat malam pembunuhan Alat bukti ini memperkuat jika Jack tidak bersalah Jack bermaksud untuk pergi dari kota ini Tapi sebelum itu, Roscoe mengajaknya makan malam Sebelum itu juga, mereka mampir di sebuah toko baju bekas Untuk membeli pakaian yang sesuai dengan isi dompetnya Jack Jack menyempatkan diri berjalan di tengah kota Kemudian masuk ke barbershop Terlihat sebuah mobil mencurigakan yang membuntuti gerak-geriknya Si abah tukang potong rambut menceritakan tentang kota Margrave ini Seorang miliarder bernama Cleaner Mendirikan beberapa perusahaan elit di kota ini Yayasan Cleaner yang dibangunnya ikut mendanai kota ini Ternyata, mobil yang membuntuti Jack milik Cleaner Junior Dan sepupu gilanya Dawson Jack langsung mendatangi mereka Menanyakan apa yang mereka inginkan darinya Cleaner Junior sepertinya sudah tahu dengan kasus yang menimpa Jack Termasuk identitasnya sebagai mantan militer Entah apa tujuannya, mereka berani mengancam mantan polisi militer ini Apakah mereka terlibat dengan pembunuhan itu Termasuk percobaan pembunuhan terhadap Jack di dalam penjara? Kenapa Jack dianggap ancaman bagi mereka? Lanjut! Kembali ke markas polisi Roscoe memberitahu Jack tentang penemuan jasad lain dengan luka tembak dari peluru kaliber yang sama Jack diajak untuk melihat jenazahnya Saat mendengarkan hasil otopsi dari ahli forensik tentang tangan korban yang bengkak Jack merasa ada yang janggal Korban pertama menurutnya alergi lateks Pelaku sengaja menggunakan pelindung polifenil untuk menghindari DNA darah Korban meraihnya memicu pembengkakan reaksi histamin Perawatan giginya sembarang karena tempat tinggalnya pindah-pindah Lengan kanan patah pada usia 8 diperbaiki di Berlin Dan beberapa fakta lainnya tentang korban Jack mengetahui semua itu karena ternyata korban adalah kakaknya sendiri Yaitu Joe Richard Di saat sedang sedih atas kehilangan kakaknya Finlay masih ngoceh menanyakan maksud dan tujuan Jack datang ke kotanya Roscoe menengahi adu mulut mereka berdua Sejak saat itu Jack berjanji akan membunuh seluruh pelaku yang bertanggung jawab akan kematian kakaknya Film pun berlanjut ke episode 2 Di awal film Roscoe ditugaskan untuk mengawasi Jack Richard Yang bermaksud menyelidiki sendiri pelaku pembunuhan kakaknya Mereka berdua kembali ke rumah Humble untuk mencari petunjuk dari istrinya Pertanyaan terbesarnya Kenapa Joe Richard memiliki nomor telepon Humble Jack berpura-pura ingin ke toilet Padahal dia mencari petunjuk di ruang sepatu Dari sepatu milik Humble Jack menemukan sebuah biji kecil yang menempel Setelah itu mereka berdua kembali pergi Jack mendapat kesimpulan jika Humble bagian dari target pelaku Terbukti saat di dalam penjara mereka jelas mengincar ahli mata uang itu Saat ini ada kemungkinannya Humble dalam pelarian atau sudah tertangkap Biji Agrimonia yang ditemukan di sepatu Humble ini terdapat di sekitar tanaman lokasi Joe Richard terbunuh Itu artinya ada kemungkinan si Humble berada di TKP saat kejadian Singkat cerita mereka berdua kembali ke TKP Jok dari jejak sepatu Saat kejadian dua hari lalu itu bulan diperkirakan 26 derajat lebih jauh ke barat Pelaku berhasil menembak Joe di saat dirinya sedang bersembunyi dalam kegelapan di antara ilalang Terungkap jika Joe bekerja di Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mencakup banyak hal termasuk teroridaw, narkoboy, senjata, dan perbatasan Bukan tidak mungkin pembunuhan ini berkaitan dengan pekerjaan Joe Jack tidak tahu lebih jauh divisi mana Joe berdinas karena ternyata sudah lama mereka tidak pernah berbicara Jack kemudian pergi ke sebuah motel untuk beristirahat Dari kejauhan Roscoe masih mengawasinya Ternyata empat preman yang berada di sekitar motel ini mencoba mengganggu Jack Nalurinya sebagai seorang mantan penyidik tidak pernah lepas Dia menduga kawanan preman ini telah menunggunya dari tadi Terbaca dari dua pak bir kosong di sekitar mobil mereka Mereka mengaku telah dibayar 100 dolar oleh Kleiner Junior untuk menghajarnya Jack sebenarnya tidak mau meladeni mereka Tapi karena mereka telah berani melemparnya dengan botol Ini yang dilakukan oleh si Hulk Dalam hitungan detik, empat orang ini langsung dilumpuhkan Roscoe sendiri terkejut saat melihat kehebatan Jack Malam itu diperlihatkan empat orang pelaku pembunuhan masuk ke sebuah rumah lengkap menggunakan pakaian APD Pagi hari, saat akan melanjutkan penyelidikannya Jack melihat seekor anjing yang tampak kehausan Si pemilik mengaku telah memberinya minum tadi pagi Tapi Jack tidak bodoh Dia melihat wadahnya kering tidak berbekas Jack terkejut saat Roscoe memberitahunya jika Kapol Morrison telah dibunuh di rumahnya Baru saja sampai di depan rumah korban Jack sudah menduga jika mayat kepala polisi itu digantung di dinding Jack mengatakan dugaan itu terkait dengan apa yang dia dengar dari Humble saat berada di dalam penjara Atasan Humble mengancam akan menggantung mayatnya di atas dinding jika dia tidak mau melakukan perintahnya Terbukti saat dia melihat jasad kepala polisi itu sungguh mengerikan Perbuatan dari psikoplok yang sangat keji Jack menduga Morrison dan beberapa polisi di Polsek terlibat suap dengan para pelaku kejahatan Karena Morrison tidak mau melakukan apa yang mereka perintahkan Dia pun langsung dibunuh Jika mereka berani membunuh kepala polisi Dipastikan para penjahat ini bukan orang biasa yang memiliki pengaruh sangat kuat Karena itu dia meminta Finlay dan Roscoe waspada terhadap gerak-gerik Stevenson dan Baker Jack dan Roscoe kembali ke rumah Humble untuk memastikan keadaannya Sesuai perkiraan Jack, Humble tidak diketahui keberadaannya Istrinya sangat khawatir dengan keselamatan suaminya itu Roscoe memutuskan akan melindungi keluarga Humble Sedangkan Jack meminjam mobilnya untuk melanjutkan penyelidikan bersama Finlay Di dalam garasi itu, Jack sempat melihat sebuah tas bertuliskan Exist Financial Tamasha Golf Tidak ada pistol, pisau lipat pun cukup untuknya membela diri Seharusnya Finlay yang ditunjuk untuk menjadi kepala polisi Namun anehnya wali kota Tel mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi kapol sementara Itu artinya wali kota pun terlibat dengan para penjahat ini Yang diduga disuap juga oleh mereka Beberapa warga sepertinya tidak yakin dan pesimis dengan wali kota yang korup ini Selain memberikan sindiran kepada Finlay sebagai kepala detektif yang tidak becus dengan tugasnya Beberapa warga mempertanyakan kedatangan Richard ke kota ini Pengusaha terkenal bernama Kleiner berdiri Dia memastikan Richard tidak terlibat karena kakaknya sendiri Joe Richard menjadi korban Dengan sedikit sombong, pria ini mengaku telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk membangun kembali kota ini Karena itu dia berjanji akan mengucurkan dana kembali untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini Setelah pidato tersebut, Finlay meminta izin kepada kapol baru ini Untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan berantai ini Untuk menemukan pola yang pelaku gunakan Si kehet wali kota ini so tahu jika dia berasumsi pembunuhan terhadap Morrison tidak berhubungan dengan kasus pembunuhan lainnya Karena itu, Finlay ditugaskan untuk memeriksa arsip lama tentang penjahat paling kakap yang pernah ditangkap Morrison Kemudian dibebaskan atau dibebaskan bersyarat Jack berasumsi jika Kleiner terlibat dengan pembunuhan ini Menurutnya, orang dengan banyak uang dan kuasa jarang berhati bersih karena itu perlu diselidiki Di depan kepala polisi sementara itu, Finlay dan Roscoe harus menunjukkan kinerja yang sesuai dengan arahannya Tapi di belakangnya, mereka tetap bekerjasama untuk mengusut dalang dari semua ini Untuk melindungi keluarga Humble, kepala detektif Finlay akan meminta bantuan temannya yang bernama Pickard Agen FBI yang berdinas di kantor cabang Atlanta Finlay sangat yakin Pickard dapat dipercaya Selain sudah mengenalnya bertahun-tahun, dia juga yang memberinya nasehat jangan bekerja di Margreve Bentuk pengusiran secara lembut dikatakan wali kota ini kepada Richard Jika dia akan menangkap pembunuh kakaknya, karena itu Jack disarankan untuk kembali ke kota asalnya Jack menolak dan bertekad untuk memastikan pelakunya benar-benar ditangkap hidup atau mati Setelah membeli ponsel, si tukang cukur Mosley memberikan informasi kepada Jack Jika ada dua orang Spanyol yang datang untuk mencarinya Kembali ke rumah Humble, Jack meminta Charlie agar segera bergemas untuk pindah ke lokasi yang lebih aman Dengan perlindungan dari agen FBI teman dari Finlay Charlie sempat tidak percaya saat Jack menduga suaminya telah meninggal Jack beralasan saat berada dalam penjara, Humble sudah menjadi sasaran mereka Saat melihat sepeda, Jack kembali teringat masa kecilnya ditemani Joe Dia mendatangi beberapa anak seusia mereka yang sedang membeli bocah kecil bernama Billy Hampir saja terlibat perkelahian hingga datang orang tua Billy Jack sempat mendekati sebuah mobil yang mencurigakan yang tiba-tiba muncul dekat rumah Humble Jack bergegas kembali ke dalam untuk mengajak Charlie segera pergi Dengan cepatnya, Jack meraih pistol milik Roscoe Ternyata yang datang adalah Pickard, agen FBI yang akan melindungi Charlie dan anak-anaknya Jack kembali melanjutkan penyelidikannya dengan berencana menemui si penjaga penjara Spivey Karena dia salah satu kunci dari kasus ini Jack berpura-pura menelponnya mengatasnamakan kepala detektif Finlay Dia mengajaknya bertemu di Blue Cat karena Jack Richard sedang menggugatnya karena kasus pemukulan di penjara Malam itu, Spivey sudah menduga yang datang bukanlah Finlay, melainkan Jack Karena itu, dia telah mempersiapkan jebakan balik untuk Jack Dua orang bersenjata langsung menodongkan pistol memaksa Jack masuk ke dalam bagasi Jack menolak karena bagasi itu terlalu kecil untuk raksasa sepertinya Saat perhatian mereka terfokus pada OCH-nya, ini yang terjadi Cukup kewalahan untuk melumpuhkan dua orang ini hingga seorang polisi muncul untuk menangkapnya Jack kembali ke Polsek untuk mendapat perawatan dari Roscoe Dari pertarungan tadi, Jack menduga kedua lawannya itu militer atau mantan militer yang berasal dari Amerika Selatan Selain itu, mereka menggunakan bahasa Spanyol dan pistol Glock 17 Jadi ingat kasus penembakan antara polisi di Jakarta Salah satunya menggunakan senjata Glock 17 yang disebut pistol khas milik keraja Jika pereman pasar biasa dalam 10 detik, Jack pasti sudah melumpuhkannya Roscoe mendapatkan informasi jika kakak Jack bekerja untuk divisi dinas rahasia Dugaan Finlay adalah bidang pemalsuan karena humble berspesialisasi dalam manajemen mata uang Semua kejahatan yang berhubungan narkoboy, senjata, dan perdagangan manusia akan terkait dengan uang Setelah menambal jaketnya yang bolong dan merasa sudah pulih Jack bermaksud melanjutkan kembali penyelidikannya menggeledah rumah Spivey Finlay melarangnya karena dia sendiri yang akan melakukan tugas itu Jack diminta untuk kembali ke motelnya Karena sama-sama keras kepala, Roscoe ditugaskan kembali untuk membujuknya Roscoe akhirnya mengajak Jack untuk santui sejenak di sebuah kape yang berada di Alabama Dengan pakaian non-dinasnya terlihat Roscoe jauh lebih cantik Mereka tampak lebih akrab menyukai satu sama lain, terlebih saat keduanya harus berdansa Karena hujan deras, mereka pulang dengan basah kuyuk Saat dalam perjalanan pulang, petugas perbatasan menghentikan mobil mereka Mencegah hal yang buruk, Jack mempersiapkan diri dengan senjatanya Ternyata, petugas menyuruh mereka putar balik karena curah hujan yang tinggi terjadi banjir Dan jang raya ini tidak layak untuk dilalui Alhasil, mereka berdua menginap di sebuah motel Karena keduanya masih canggung, mereka hanya curhat satu sama lainnya dan tidak ada adegan celepot Roscoe mengaku dibesarkan oleh sahabat ayahnya yang bernama Gray Setelah kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil Sebagai seorang polisi, Gray mengajarinya semua hal tentang polisi Sebelum meninggal, Gray seringkali minum hingga dia depresi Mungkin karena dia tidak pernah menikah dan tidak punya anak kandung Hingga kejadian tak terduga saat dia ditemukan gantung diri di garasinya setahun yang lalu Satu hal yang selalu diingat Roscoe Gray selalu memberinya bunga ester di hari ulang tahunnya Pagi hari, Jack menemani Roscoe pulang ke rumahnya Mereka terkejut saat melihat pintu rumah sudah terbuka dengan bekas kerusakan akibat dibuka paksa Tidak ada siapapun di dalamnya selain tulisan sampai jumpa lagi Para penjahat itu tidak main-main dan mulai berani mengincar Roscoe Karena itu, Jack kali ini benar-benar membutuhkan senjata Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3 Di awal film, diperlihatkan Roscoe yang sedang kesal dan marah Karena ulah para penjahat yang kini menyasarnya juga Sebagai polisi yang pernah direkrut oleh FBI dan CIA Roscoe sama sekali tidak takut dengan mereka Sesuai permintaan Jack, dia menunjukkan sebuah pistol keren yang diberikan Mendiang Gray kepadanya Dan pistol itu lebih cocok digunakan oleh Jack Sebelum pergi, Jack mencoba kemampuan senjata tersebut Sampai di ruang jenazah, Jasper memberikan laporan jika korban pembunuhan bernama Pete Jobling Sopir truk untuk ekspedisi South Frank Berdasarkan hasil forensik, terdapat banyak hidrogen sulfida dalam gas dan jaringan darahnya Tidak pernah ada catatan kriminal, hanya pelanggaran lalu lintas dan perlawanan Tapi menjadi aneh ketika kantor pengacara elit bernama Zacharias Perez LLP Kemudian membantu seorang supir truk Tak berselang lama, Roscoe mendapat telepon dari Molly Batgarden Pegawai administrasi dinas rahasia yang berkantor di Washington DC Saat mendengar suara Jack, dia mengira itu adalah Joe Molly tidak kuasa menahan air matanya saat mengetahui rekan sekaligus kekasihnya itu telah tewas dibunuh Yang dia tahu, Joe sedang menyelidiki sebuah misi rahasia Posisi Joe adalah direktur divisi investigasi, sekaligus kepala bagian anti-pemalsuan Prosedur yang dia terapkan berhasil menghentikan banyak kasus pemalsuan domestik Banyak perusahaan terjebak perangkatnya Target yang sedang diincar Joe adalah kasus internasional Jack meminta bantuan Molly untuk mencetak berkas kasusnya secara manual Jika meninggalkan berkas digital, dia khawatir pelaku akan menyeretnya juga Apapun kejahatan mereka, semuanya pasti bermuara pada uang Dan Humble memiliki jabatan sebagai manajer mata uang dari eksis finansial di Atlanta Finlay akan menyelidikinya dengan gaya santai di luar jam kerja Agar tidak memerlukan surat perintah pengadilan Namun sebelum itu dia akan mendatangi rumah si penjaga penjara Spivey Roscoe sendiri harus kembali ke markas berlaga cari mantan rapidana Yang membunuh Morrison agar kapol baru itu tidak curiga kepada mereka Sampai di markas, benar saja kapol tengik ini memberinya tugas untuk menyelidiki mantan rapidana Yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kematian Morrison Roscoe beralasan akan menyelidiki mobil sewaan yang mungkin digunakan para pelaku Rekanya Stevenson menanyakan keberadaan Humble dan sepupunya yang menghilang Roscoe mengaku tidak tahu keberadaan mereka Jawaban itu dia lontarkan karena dia curiga rekanya ini terlibat suap dengan para penjahat itu Finlay memasuki rumah Spivey yang berada di luar Margrave Sialnya seorang tetangga yang melihat kedatangan detektif ini merasa curiga Lalu melaporkannya kepada polisi setempat Penjaga penjara itu tidak berada di rumahnya Dan saat Finlay melakukan penggeledahan dia menemukan ponsel cinit-nitnya Panggilan terakhir di ponsel itu tertuju ke perusahaan Clean Air Industri Tapi tiba-tiba ini yang terjadi Sementara itu Jack diberi tugas untuk menemui Zakaria Perez untuk mencari tahu kasus yang berhubungan dengan Jobling Jack sendiri datang ke kantor pengacara elit ini untuk meminta berkas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pete Jobling Pria ini tidak mau memberikannya meskipun Jack sudah memaksa Dia mengancam akan menghancurkan hidupnya dengan satu panggilan telepon Jack balik mengancam akan mengakhiri hidupnya dengan satu telepon Inilah akibatnya jika berani bermain dengan si Hercules ini Jack akhirnya berhasil mendapatkan berkas tersebut Sementara itu Finlay sendiri baru dibebaskan dari dalam sel tahanan kepolisian Elton Setelah mereka sadar telah menangkap orang yang salah Dengan darah yang masih mengalir dari lubang irungnya Finlay nampak kesal kepada dua polisi yang menghajarnya Roscoe yang datang menjemput atasannya ini Meluapkan kemarahannya kepada mereka karena mengira Finlay sebagai pencuri Finlay berterima kasih karena Roscoe membelanya Tapi mengutuk perbuatan mereka adalah tanda pikiran dan karakter yang lemah Mereka bertiga kembali berkumpul di sebuah kedai makan Jack mendapatkan informasi jika bos dari sopir truk yang mati itu dikontrak oleh kliner industri Pertanyaannya, kenapa kliner membayar biaya pengacara untuk sopir tersebut? Ada sesuatu yang sengaja mereka sembunyikan Informasi itu tidak jauh berbeda dengan temuan Finlay Jika Spivey melakukan komunikasi dengan kliner Apakah itu artinya perusahaan kliner terlibat pemalsuan Dengan sumber daya dan kekuasaan yang mereka miliki Potensi akan hal itu bisa terjadi Dan itu yang harus mereka selidiki lebih lanjut Jack berencana untuk melakukannya dengan cara ilegal Membobol perusahaan kliner untuk mendapatkan bukti Jika mereka kemungkinan besar adalah penjahat Finlay tidak setuju dengan cara barbar yang akan dilakukan Jack Hingga keduanya kembali beradu mulut dan bertengkar bagaikan Marsha and the beer Roscoe kembali menjadi penengah perselisihan keduanya itu Setelah kembali akur, Jack dan Finlay meneruskan penyelidikan Di tengah perjalanan, Jack menyempatkan diri memberi makanan untuk anjing yang sebelumnya dia dapati tidak diberi minum Saat pemiliknya muncul, ternyata dia mengaku anjing itu milik pamannya yang sudah meninggal Dia hanya terpaksa menampungnya Pria ini pun mengusir Jack dari pekarangannya Mendukung tindakan Jack, Finlay mengancam denda 500 dolar dan 10 hari di penjara Karena terbukti menelantarkan binatang Sesampainya di perusahaan kliner industri Mereka berdua tidak melihat adanya kamera CCTV Terlihat, beberapa pekerja sedang memindahkan muatan pakan ternak dalam jumlah yang cukup banyak Seorang wanita kemudian memandu mereka untuk menemui Tuan Kliner Saat masuk ke dalam lobi, Jack memperhatikan beberapa pajangan kepala binatang yang diawetkan Kesimpulannya, keluarga Kliner adalah penembak Jitu terampil Saat bertemu Kliner, Finlay meminta penjelasan terkait panggilan telepon yang dilakukan Spivey ke kantornya Selain itu, Pete Jobling yang meninggal adalah mantan sopir truk untuk Kliner Industri Finlay meminta klarifikasi dan penjelasan terhadap hubungan mereka dengan Kliner Sultan dari Margrave ini menjawab Tidak ada yang istimewa jika Pete hanya seorang sopir biasa Dan sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerjanya Sedangkan Spivey, dia menduga mungkin punya teman di perusahaan Jadi menghubungi nomor kantor Finlay tidak puas dengan jawabannya Sultan Sombong ini merasa dihina Karena telah dicurigai setelah pengorbanannya untuk kota ini begitu besar Finlay mencoba menahan diri saat dia mengejek pendidikan mewahnya di Harvard Hanya berujung sebagai polisi lokal di kota kecil ini Apalagi warga kota ini tidak menghargainya Kliner memberi saran tak etis kepada Finlay untuk menutup kasus ini Habis sudah kesabaran Finlay Dia mengancam akan menghajar dengan kakinya sendiri hingga jantungnya berhenti Jika Kliner berani mendikte proses penyelidikan apalagi jika terbukti dia terlibat dengan kasus ini Mendengar rekanya marah, Jack hanya tersenyum sini sehingga mereka berdua dipaksa untuk pergi Saat keluar, Jack mengulang kata-kata Finlay jika memaki adalah tanda lemahnya pikiran dan karakter Jack senang rekanya ini jauh lebih agresif Dia yakin Kliner adalah perundung yang harus tahu mereka juga dapat dihukum Jack teringat kembali saat dua anggota TNI datang untuk menyelidiki kasus pemukulan terhadap Curtis Bishop Pelaku remaja yang melakukan buli terhadap Bocil Sebenarnya Jack yang melakukan itu namun kakaknya Joe yang mengaku demi melindungi dirinya Itu dilakukan Joe karena dia menyayangi adiknya ini Seperti yang dilakukan Roscoe, Finlay harus meninggalkan rumahnya mencari tempat yang lebih aman Karena dia tidak mau nasibnya seperti Kapol Morrison Saat Roscoe datang ke rumah Finlay, Jack kembali bertanya Karena merasa janggal dengan jumlah pakan yang datang ke Kliner sangat banyak melebihi jumlah sapi yang mereka miliki Roscoe menilai itu masih dalam hal yang wajar karena hampir seluruh penduduk Georgia memiliki sapi Esok hari, mereka bertiga akan menempati sebuah motel untuk mencegah ancaman dari para penjahat berkelas itu Malam ini juga, Jack berencana untuk menemukan kembali Spivey di Blue Cat atau setidaknya mencari petunjuk keberadaannya Karena dia adalah salah satu kunci dari kasus ini Roscoe sendiri berniat pergi ke Alpa untuk berbelanja kebutuhan dirinya Saat akan pulang, Kliner Junior sudah menunggunya Anak Sultan ini telah membuntuti gerak gerik Roscoe yang sedang dekat dengan Jack Dia mengingatkan masa lalu Jack saat bertugas di Bagdad telah membunuh warga sipil tidak berdosa Karena koneksinya, Jack dibebaskan dari gugatan, tapi kisah itu tidak pernah hilang Menurutnya, Jack Richard adalah pembunuh dan karena itu Roscoe tidak layak berada di dekatnya Seakan cemburu, Kliner Junior mengatakan akan melindungi polwan ini Roscoe tidak peduli dengan ucapannya dan langsung pergi saat itu juga Malam itu, Finlay menemui seorang petinggi eksis finansial tempat perusahaan Humble bekerja Mengaku bernama Steve, dia mencoba mengkorek informasi tentang pekerjaan Humble Sambil menikmati hobinya menembak, wanita ini bercerita jika Humble telah keluar tanpa pemberitahuan setahun lalu Dan divisi mata uangnya dibubarkan Intinya, eksis finansial tidak punya operasi mata uang lagi Santui di sebuah bar, seorang wanita sepertinya mencoba melakukan PDKT kepada Finlay Meskipun sudah bercerai, Finlay mengaku tidak bisa melepaskan rasa cinta kepada mantan istrinya Dan karena itu, dia merasa bukan orang yang tepat untuknya Masih dengan jaket yang ditambah lakban, Jake memasuki Blue Cat Seorang pria tua diberi uang agar Jake mendapatkan informasi keberadaan Spivey Belum sempat dijawab, datang mantan petinju bertubuh kekar mengaku teman Spivey Tapi dia tidak akan memberitahu keberadaannya Tidak buang waktu, Jake langsung mengajarnya tanpa perlawanan Orang ini berkata, Spivey dibawa oleh orang Spanyol buru-buru sekali Jake kembali pergi, tapi saat memasuki mobilnya Dia melihat mobil yang mencurigakan di belakangnya Jake kembali ke dalam dapur bar untuk mengambil sarung tangan Setelah itu dia pergi memacu mobilnya Sesampainya di sebuah lokasi yang sepi, Jake lompat dari mobilnya Kemudian bersembunyi di balik rumput Dua pria Spanyol itu kemudian turun dari mobil mencari keberadaan Jake Padahal dari belakang, Jake langsung menembak keduanya hingga koit Sarung tangan itu ternyata digunakan Jake untuk menutupi sidik jarinya Selongsong peluru yang berjatuhan dia ambil kembali Termasuk segepok uang yang dia ambil dari saku mereka Saat membuka bagasi mobil, ditemukan mayat Spivey Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya Di awal film Diperlihatkan Jake Richard sedang memasukkan kedua mayat pembunuh bayaran itu Kedalam bagasi mobil dan disatukan dengan jenazah Spivey Karena tidak muat, Jake sempat mematahkan kedua kakinya bagaikan tulang sapi Setelah itu, Finlay menghubunginya untuk datang ke sebuah lokasi penemuan mobil yang terbakar Jake menduga mobil jenis SUV ini milik kakaknya Sulit untuk melakukan identifikasi karena tidak ditemukan plat nomor polisi Tak lama kemudian, Roscoe datang untuk membantu penyelidikan mobil ini Karena nomor rangka tersebut tertutup oleh sisa-sisa pembakaran Jake melakukan trik militer kuno Saus tomat dari cemilan yang dibawa mengandung asam asetat Yang dapat dipergunakan jika marinir kehabisan minyak senjata Garam untuk abrasi yang terkandung di dalamnya pun bisa dipergunakan untuk pembersih logam Finlay akan meminta bantuan Pickard Karena agen FBI temannya itu akan lebih cepat melakukan identifikasi daripada detektif abal-abal Kemudian, Jake menceritakan penyerangan yang terjadi Yang dilakukan oleh dua orang Amerika Selatan terhadapnya Termasuk penemuan mayat Spivey Jake beralasan itu sebagai pembelaan diri Dibantu Roscoe, mayat-mayat itu akan dilenyapkan Untuk mencegah penyelidikan dari polisi negara bagian Dari luka tembak tersebut, Roscoe bisa menyimpulkan Jake menembaknya dari belakang bukan dari depan Seperti yang dia ucapkan kepada Finlay Jake mengakui hal itu dia lakukan Karena mendapat peluang untuk membunuh mereka lebih dulu Dan mencegah sebaliknya Roscoe teringat ucapan Kleiner Junior Karena itu, dia langsung bertanya kepada Jake Apa yang sebenarnya terjadi di Baghdad Saat dia sedang melacak PFC yang hilang Beberapa bocah bermain sepak bola di bekas hanggar ini setiap hari Suatu malam, dia merasa ada yang janggal Karena anak-anak itu belum juga pulang Saat dicek, tiga pria lokal di sana sedang melecehkan mereka Tentu saja, Jake tidak berdiam diri Seperti biasa, dia memberi pilihan kepada mereka Untuk menyerahkan diri kepada polisi lokal Atau dia sendiri yang akan memberi hukuman Ternyata, malam itu mereka datang kembali Dan saat itulah Jake menembak ketiganya hingga tewas Dia yakin, Kleiner menggunakan uangnya Untuk membeli akses dan informasi Entah apa tujuannya Mayat-mayat itu akan ditinggalkan di bandara Setelah merusak kamera CCTV dan mengelabui petugas Mobil yang berisi tiga mayat itu Ditinggalkan di tempat parkir bandara Saat melihat pekerja memindahkan barang Jake kembali teringat saat bertanya kepada Mosley Bisnis apa yang dilakukan Kleiner Dia menjawab Truk, real estate, dan bahan kimia Namun anehnya tidak ada pertanian Mereka berdua kemudian memesan Sebuah kamar hotel yang cukup mewah Harga itu tidak masalah Karena Jake membawa segepok uang Dari pembunuh bayaran yang mencoba merenggut nyawanya Selain kecerdasannya dalam mengungkap sebuah kejahatan Jake memiliki kemahiran dengan menggunakan tusuk gigi yang digunakan Untuk menjepit engsel pintu Tindakan itu dia lakukan untuk memperlambat penjahat yang mungkin saja berhasil melacak keberadaan mereka Tak lama kemudian, Molly menghubungi Jake jika dirinya sedang mempersiapkan berkas yang dia minta Untuk menghindari pelacakan musuh Roscoe meminta Molly menggunakan kereta ke stasiun Five Point sore hari esok Molly sempat mengungkapkan dirinya dan Joe sudah berhubungan dekat selama 2 tahun Bagi rekan-rekannya, Joe adalah panutan karena totalitasnya dalam bekerja Dia juga menceritakan tentang Jake yang dia nilai baik, sangat pintar, hingga kadang-kadang sedikit menyebalkan Tapi karena itu juga, Joe sangat menghormati adiknya ini Roscoe mencoba menghibur Jake yang kembali termenung dengan kematian Joe Dan setelah itu mereka pun celepot Pagi hari, mereka berdua fokus kembali melanjutkan penyelidikan ke rumah Pete Jobling Ternyata, rumah yang mereka datangi adalah rumah kedua orang tuanya Mereka belum tahu jika anak mereka sudah tewas Mungkin, Jake tidak ingin menyakiti hati mereka Jadi dia beralasan ada serangkaian pembajakan di perusahaan truknya Tapi Jobling tidak terlibat Jake hanya ingin bertanya, siapa tahu Jobling bisa membantu investigasi mereka Si ibu merasa tenang Pete Junior sudah lama tidak tinggal di rumah ini Dia tinggal bersama istrinya di Brockhaven Ternyata, Jake sengaja berbohong agar tidak muncul sisi emosional yang menurutnya hanya buang waktu Finlay dipanggil Kapol karena informasi yang didapatkan dia telah mengganggu Kleiner Dia mengancam akan menghajarnya dengan kedua kakimu itu Karena bagian dari orang yang disuap oleh Kleiner Kepala polisi tengik ini justru menyalahkan perbuatan Finlay Karena menurutnya Kleiner adalah orang yang terhormat di kota ini Kerasnya peringatan wali kota ini sekeras batu berlian yang menempel di atas tongkatnya Tidak dipecat, tapi Finlay ditugaskan untuk menyelidiki puluhan mantan narapidana yang dendam kepada Morrison Apapun yang dia lakukan harus berdasarkan persetujuannya Jika tidak, dia tidak segan-segan akan memecatnya dari kepolisian Tiba-tiba, ayah Finlay menelpon karena ada sesuatu yang urgen Rupanya itu adalah piket rekanya Dengan bahasa kode dia mengatakan 2S3B dari tempatnya dalam sejam Finlay bertanya tentang ibu dan anak-anak Maksudnya, kepada istri Humble dan anak-anaknya apakah mereka baik-baik saja? Piket memberikan pistolnya kepada Christy untuk mencegah hal yang tidak diinginkan Piket berjanji dia hanya akan pergi beberapa jam saja Jake dan Roscoe sampai di rumah Pete Jobling Mewah untuk ukuran seorang supir truknya Istrinya Judy mengaku tidak menyesal dengan kematian suaminya itu Itu dia katakan karena resiko pekerjaan buruk yang dilakukan oleh Pete Yang dia tahu, suaminya itu mencuri AC dari kliner industri di Miami Beberapa dus yang sudah kosong ditemukan di garasi rumahnya Satu hal yang dimaafkan Judy dari suaminya itu Meskipun dia seorang penjahat, namun ahli dalam permainan ranjang Adih! Tak berselang lama, Jake dihubungi Finlay untuk menuju lokasi yang diberikan piket Saat dalam perjalanan, Jake menduga Jobling mengurus uang palsu untuk kliner Kesimpulan Jake, uang diproduksi di Amerika Selatan oleh majikan dari dua orang yang dia bunuh Kemudian dikirim ke Florida Tugas Jobling ke sana membawa AC asli Dusnya dikosongkan dan diisi dengan uang palsu Kemudian dibawa kembali ke Margrave Itu teorinya dan untuk memastikan itu Ada dalam berkas milik Joe yang dibawa oleh Molly Sampai di titik pertemuan, tak lama kemudian picket melintas meminta mereka untuk mengikutinya Sebuah trik adegan agar mereka tidak dibuntuti musuh Picket memberikan informasi tentang mobil yang terbakar itu adalah milik perusahaan rental bernama Chevy Equinox Menurutnya, menjadi masalah karena penyewa mobil tersebut adalah Ron Heisey Nama cadangan Yankees yang digunakan oleh Joe Itu artinya benar sesuai dugaan mereka Picket kemudian memberikan sebuah alamat motel yang pernah digunakan oleh Joe Jake harus mengapalkannya Kemudian kertas itu harus dibuang kembali untuk mencegah pelacakan musuh Saat datang ke motel tersebut Mereka terlambat 20 menit Karena seseorang telah mengambil tas milik Joe Jake menduga Joe akan meninggalkan petunjuk baginya Benar saja, ditemukan sebuah pakaian di dalam tong sampah Yang sengaja dibuang Joe agar adiknya ini menemukan petunjuk yang dia tinggalkan Dari salah satu sakunya terdapat kertas yang bertuliskan garasi jobling berkas cleaner grey Tapi tiba-tiba Jake dan Rosco mendapat serangan tak terduga Kemudian mereka terpencar tapi dua orang pembunuh itu terus mengejar Jake Karena mereka tahu Jake membawa pesannya Setelah mobil mereka terjebak Jake berhasil membunuh salah satunya Aksi kejar-kejaran pun berlanjut Jake berhasil menjebak satu pelaku lagi hingga keduanya terlibat pertarungan yang sengit Sialnya Jake kembali ditodong namun ini yang terjadi Pelaku kedua ini berhasil ditembak mati oleh Roscoe Roscoe langsung menampar Jake Dia kecewa sekaligus khawatir karena Jake sengaja mengalihkan perhatian mereka agar mengejarnya Jake melakukan itu karena dia sayang dan peduli kepadanya Finlay menduga bocornya lokasi motel itu karena Stevenson mengetahui pembicaraan telepon dirinya dan Pickard Ada banyak kemungkinan lainnya termasuk Kleiner menugaskan seseorang untuk terus mengawasi kita Jake sendiri menemukan peralatan pengawasan di dalam mobil milik Spivey Ada kemungkinan mereka menggunakan mikrofon parabola Tapi Roscoe masih tidak percaya jika Stevenson korup Jake mengenang kembali kisah kecilnya saat dilaporkan karena telah memukul seorang anak jendral Meskipun itu pembelaan diri, sepertinya si jendral menaruh dendam dan akan berusaha untuk menurunkan pangkat ayah mereka Memotong gajinya dan dipindahkan dari Okinawa untuk penugasan buruk di Jerman Akibatnya ayah mereka tidak menyukai Joe padahal Jake pelakunya Saat itu Joe mengatakan nalurinya adalah diam dan tutup mulut Berkumpul di sebuah rumah, kini mereka harus menguraikan petunjuk yang ditemukan dari baju milik Joe itu Dan operasi ini disebut sebagai E-Unum Pluribus Beberapa inisial dan nomor telepon ditulis di kertas itu Seperti PH yang artinya Paul Humble, kemudian ada WB dan SC Jake mengaku pernah memimpin investigasi dengan Garda Nasional Udara di Memphis Menurutnya, JW-901 kode area di sana Garasi jobling berkas cleaner grey yang pernah mereka geledah tidak ada petunjuk apapun di sana Mereka bertiga kemudian membagi tugas untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di kertas tersebut Nomor telepon yang dihubungi Jake adalah badan perlindungan lingkungan Amerika Serikat Sedangkan Roscoe mendapat petunjuk jika WB adalah William Bryan, seorang dosen ekonomi di Princeton Tiga hari lagi dia akan kembali dari acara konferensi di Eropa Sama dengan Finley yang diarahkan ke fakultas ekonomi di Kolombia Dan SC adalah Profesor Stepani Castilio Yang akan pulang kembali tiga hari lagi dari acara yang sama Jake akan menyelidiki lembaga tersebut Karena agen korup di tingkat federal lebih berbahaya daripada dosen Jake kemudian menghubungi seorang agen yang sangat dia percaya untuk membantu penyelidikan ini Dia bernama Negley, mantan anak buahnya Setelah menceritakan kasus kematian kakaknya Jake meminta Negley untuk menyelidiki nomor kantor EPA di Memphis dengan inisial JW Setelah mereka bertiga pergi ke stasiun kereta yang berada di bandara untuk menjemput Molly Mereka sudah melihat Molly keluar dari kereta Tapi dalam hitungan detik, Molly kembali menghilang Jake menemukan tas Molly di area rail sudah kosong Saat menelusuri rail tersebut, dia mendapati Molly sudah bersimbah darah Dengan tewasnya Molly, hilang sudah satu-satunya petunjuk Untuk mengungkap kejahatan pemalsuan Wang yang sudah terorganisir ini Akankah Jake berhasil mengungkap kasus ini Untuk membalaskan kematian kakaknya dan orang yang dicintai oleh JW? Film berlanjut ke episode selanjutnya Di awal film, Jake Richard dan tim kembali melanjutkan penyelidikan mereka setelah musibah yang menewaskan Molly Mafia pemalsuan itu begitu sangat terorganisir Mampu melacak informan mereka yang sudah jelas-jelas berusaha mereka lindungi Kesimpulan sementara yang bisa mereka ambil yaitu Kepolisian Margrave sudah korup entah dengan polisi Atlanta atau Georgia Bahkan federal sekalipun telah disusupi aparat yang buruk Jake meminta mobil untuk menepi karena melihat kondisi si anjing yang terlihat lemas Finlay yang sudah tahu ceritanya ikut turun dari mobil Ternyata rantai yang mengikat leher si Gogok itu terlalu sempit Saat si pemilik rumah ini muncul, Jake yang sedang kesal langsung melesatkan bogem ke arah wajahnya Anjing itu akhirnya mereka bawa pergi Roscoe hanya tersenyum bisa melihat kekompakan Jake dan Finlay yang sebelumnya selalu bertengkar Anjing itu akan mereka kirim ke tempat penampungan dan setelah itu Jake akan diantar ke rumah Humble Untuk mendapatkan mobil baru karena mobil sebelumnya yang dia gunakan penuh lubang peluru Jake akhirnya menemukan mobil baru milik Humble yang jauh lebih keren Mantan polisi militer ini sempat singgah di peternakan milik Kleiner Sampai saat ini dia masih heran maksud Kleiner membeli pakan ternak sapi dalam jumlah yang sangat besar Melebihi kebutuhan si sapi ini dan teman-temannya Saat akan kembali ke mobil, Jake menemukan biji yang sama yang dia temukan di sepatu milik Humble Itu artinya Humble pernah mengunjungi peternakan milik Kleiner ini Saat kembali ke polsek, Jake melihat Roscoe sedang membersihkan mobilnya yang dicoret Jake bergegas pergi untuk memberi pelajaran kepada Kleiner Junior yang sedang berada di rumah makan Richard mengejek si KJ ini sebagai orang bodoh yang manja Karena bertindak sebagai pengecut yang beraninya mengintimidasi kepada wanita Dan berlindung di balik kekayaan ayahnya Saat KJ balik menghina Roscoe sebagai wanita jalang, ini yang dilakukan Jake Meskipun tiga lawan satu, Jake dengan mudah memberi pelajaran kepada mereka Finlay dan Roscoe yang baru tiba langsung mengeluarkan pistolnya karena KJ menodongkan pisau Di saat yang sama, Kleiner muncul untuk menyuruh anaknya tenang Finlay tidak mau menerima perintah dari Kleiner untuk mengusir Jake dari kota ini karena dia bukanlah atasannya Roscoe langsung membawa Jake keluar setelah seorang warga bersaksi jika dia yang memulai keributan Tanpa mengungkapkan isi hatinya lebih jauh, Jake melakukan ini karena dia peduli kepada Roscoe Seperti yang dilakukan Molly kepada kakaknya Tak berselang lama, Roscoe mendapat telepon dari kapal korup itu Jika dirinya dipecat hanya karena dia bilang plat nomor mobil Joe cocok dengan mobil sewaan narapidana Padahal mobil tersebut ditemukan tanpa plat nomor Alasan itu semata-mata digunakan karena dia curiga dengan penyelidikan yang dilakukan Finlay dan Roscoe Meskipun Jake telah memukul Kleiner Junior, dia selamat dari gugatan karena Kleiner tidak ingin adanya persidangan Yang memberi kesempatan kepada Jake untuk membela diri Jika itu terjadi, Jake akan memanfaatkan daftar karyawan dan buku keuangan di Kleiner Industri Sambil menunggu kepulangan para dosen dari Eropa, Jake teringat dengan berkas atau diary yang mungkin ditinggalkan mendiang ayah angkat Roscoe Jake kembali memeriksa kotak senjata yang diberikan oleh Gray Dari kotak tersebut, dia menemukan laci mini yang tersembunyi yang berisi sebuah kunci Pertanyaannya, kunci itu untuk membuka apa? Dari cerita Roscoe selain Polsek dan rumahnya, dalam seminggu sekali, Gray yang berkepala botak seringkali mengunjungi tukang potong rambut Mosley Dugaan mereka benar, Mosley menyimpan sebuah kotak besar peninggalan Gray yang dititipkan kepadanya Dalam catatan itu, Jake kembali membahas peternakan sapi milik Kleiner dengan jumlah sapinya yang mencapai 116 ekor Tapi jumlah pakannya jauh lebih besar Meskipun sudah bosan mendengar cerita Jake itu, Roscoe ingat dengan pamannya yang memiliki 120 ekor sapi yang harus dilaporkan kepada negara Menurut penilaian Jake, si Kleiner sengaja memiliki 116 ekor sapi untuk menghindari pemeriksaan dan wajib lapor dari jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah Pertanyaan besarnya, untuk apa pakan sebanyak itu? Lanjut! Gray yang teliti menyimpan berkas SPT ini mirip dengan akutansi forensik yang lengkap Ada pengeluaran uang, tapi tidak cocok dengan arus pendapatan Selama ini, Kleiner menyuap hampir semua warga Margrave demi bisnis terselubungnya Pertanyaan selanjutnya, kenapa Kleiner menjadikan kota Margrave sebagai pusat bisnisnya? Jake kemudian menunjukkan lokasi Margrave dalam peta yang sempurna untuk dijadikan pusat distribusi Sistem arteri rute negara bagian lama melintas di sini Truk-truk milik mereka dengan mudah memilih jalur antar negara bagian federal dan jauh dari radar polisi Kenapa juga Kleiner harus menghancurkan bukti dan membunuh agen rahasia? Finlay berasumsi, blokade penjaga pantai yang diterapkan mampu mencegah uang palsu yang bisa masuk Amerika selama setahun Itu artinya, ada aset simpanan besar mereka di luar negeri yang membuat seluruh operasi mereka rentan tertangkap Mereka menduga, uang-uang itu akan digunakan untuk membeli sesuatu yang sangat berbahaya Atau ingin mengacaukan ekonomi Amerika atau negara yang memakai mata uang dolar Misalnya Panama, yang menjadi salah satu pusat perdagangan dunia yang dilewati tiap tahun Dari salah satu diary milik Grey itu, Roscoe menemukan bukti jika ayah angkatnya itu tewas dibunuh Bukan bunuh diri seperti yang dia tahu selama ini Jack dan Joe kecil ditemani kedua orang tua mereka dan disuruh untuk meminta maaf kepada anak jenderal itu Saat Joe mengucapkan permintaan maafnya, Jack tetap keras kepala karena dia yakin tindakannya tidak salah Dengan berani, Jack mengatakan si Curtis ini harusnya mendapat bogem yang lebih parah lagi Dan dia menolak untuk minta maaf Negli menghubungi Jack dengan mengatakan kalimat mau makan malam pukul 22 tapi malah makan pukul 18 Nah, kode 10 dan 6 ini berarti kirim polisi sipil Artinya dia temukan hal penting dan tidak ingin bahas sembarangan Untuk menemukan Negli, dia punya trik tersendiri Jack langsung bergerak ke Memphis masih dengan jaketnya yang ditambah lakban Negli akan menghindari tempat belanja turis demi privasi Artinya tidak mungkin di sekitar Bell Street Atau sekitar universitas karena usianya yang lebih tua itu akan menonjol Selain itu, untuk menghemat uangnya, Jack menduga Negli tidak akan tinggal di hotel berbintang Tapi sebuah hotel melati yang menerapkan diskon dengan pembayaran Gopay Restoran yang dekat dengan transportasi umum akan menjadi pilihan untuk menu makan siangnya Benar saja, ternyata Negli berada di sana Tapi faktanya, semua dugaan Jack salah karena Negli justru yang menemukan keberadaannya 10 tahun berdinas di penyidik umum, Negli sudah bisa menebak cara berpikir si bocah besar ini Uangnya pun lumayan banyak karena kini Negli bekerja di sektor swasta cukup untuk menginap di hotel berbintang Sambil berjalan di taman kota, Jack sebenarnya khawatir dengan mikropon parabola yang digunakan musuh untuk mengintainya Negli mendapatkan informasi jika inisial jewe yang berada di daftar Joe adalah penyidik EPA bernama Jimmy Dupre Wilkes Yang tewas ditembak mati di rumahnya FBI turun tangan menetapkan kasus itu sebagai perampokan biasa yang gagal Dengan senjata pembunuh kaliber kecil 9mm subsonic, bahkan anehnya tubuh korban masih dipukuli setelah itu Jake terkejut kasus itu persis yang terjadi kepada Joe Petunjuknya ada pada polisi Memphis yang bernama Alcoin yang menangani kasus terbunuhnya agen Jimmy Will itu sebelum diambil alih oleh FBI Selain itu, mereka berencana menemui seorang informan yang mungkin mengetahui otak pembunuhan Will Kasus itu berkaitan dengan tingkat polusi beracun di Mississippi Negli meminta Jack berhati-hati karena orang-orang ini punya koneksi dan mafia pembunuh kejam Rosco meminta bantuan rekannya lagi untuk menunjukkan foto jenazah Gray yang diidentifikasi meninggal terjatuh hingga kepala membentur kursi saat akan bunuh diri Rosco curiga jika ayah angkatnya itu meninggal akibat terkena pukulan benda keras Saat dilakukan zoom, terlihat pola luka di kepalanya persis dengan berlihat Jack dan Negli menemui informan mereka yang ternyata punya hobi mancing di waduk cirata Menurutnya, pencemaran air ini disebabkan oleh perusahaan kaya bernama Claren Chemical Ternyata, perusahaan itu sudah bubar dan bisa kalian tebak induk dari perusahaan itu siapa? Ya, Clean Air Industri Setelah menghancurkan kester, mereka pindah ke Margrave Dugaan Jack, Clean Air telah membunuh Will setelah itu membunuh Joe sebelum polusi yang mereka akibatkan terungkap Selanjutnya, mereka berdua meluncur untuk bertemu Aucoin Tanpa basa-basi, Roscoe langsung melesatkan pukulan ke wajah sikapol korup ini Bukan tanpa alasan, tongkat berlian yang dia selalu bawa itu digunakan untuk membunuh Gray Finlay yang terkejut saat melihatnya langsung membawa Roscoe pergi ke luar kota demi keselamatannya Malam itu, Jack dan Negli menemui agen Nikoin dan rekannya Ribidux Mereka berempat berencana untuk menemui seorang informan yang bersedia bicara tentang keterlibatan agen federal Tapi sepertinya, Ribidux tidak menyukai tindakan rekannya membuka kembali kasus ini Di sebuah klub pertunjukan Asoy Geboy, informan itu mengatakan dia tidak tahu nama asli agen federal tersebut Namun dia dijuluki sebagai Viking Finlay menempatkan Roscoe di sebuah motel di luar kota Karena Tel telah memerintahkan penangkapan terhadap Roscoe Setelah itu, dia akan menggantikan Pickard untuk menjaga Charlie dan anak-anaknya Sebenarnya, Roscoe membutuhkan Jack berada di sisinya Namun karena penyelidikan ini untuk sementara waktu, mereka tidak bisa bertemu Satu hal yang diminta Roscoe kepada Jack Sebelum ini usai, berikan kesempatan kepadanya untuk menghajar kembali si wali kota itu Negli hanya tersenyum saat dia mendengar pembicaraan Jack dengan Roscoe Mantan anak buahnya ini sudah bisa menebak jika Roscoe seorang wanita dan Jack menyukainya Tiba-tiba, hal tidak terduga terjadi saat Ribidux menodongkan senjatanya kepada Alcoin Polisi ini seperti ketakutan para penjahat itu akan memburunya juga Dan tiba-tiba, pistolnya meletus dan membunuh rekanya sendiri Sebelum menjadi sasaran selanjutnya, ini yang Jack dan Negli lakukan Mobil itu terperosok ke dalam sungai Untungnya, Jack dan Negli berhasil keluar Karena basah kuyuk, tak sulit bagi mereka juga untuk mendapatkan baju bekas di sebuah tong sampah Jack akan kembali ke Margreve Sedangkan Negli akan meneruskan penyelidikannya di Memphis untuk mencari tahu soal Viking Di malam yang sama, Finlay menyusup ke perusahaan cleaner untuk mencari berkas atau bukti kejahatan mereka Tadi duga yang dia temukan ternyata bos cleaner yang telah tewas bersimbah darah di atas kursi kerjanya Itu artinya, otak mafia kejahatan ini bukanlah cleaner seperti dugaan tim Ada yang jauh lebih berkuasa Pertanyaannya, siapakah sosok itu? Film berlanjut ke episode selanjutnya Di awal film, Finlay menunjukkan foto terbunuhnya cleaner kepada Jack Menurut mantan polisi militer ini, sayatan di lehernya itu disebut kupu-kupu Venezuela Korban akan mengalami sesak nafas sekaligus kehabisan darah Finlay menduga jika cleaner punya orang Venezuela yang bekerja dengannya atau untuknya Yang jelas, pelaku tidak senang dengan kekacauan yang terjadi dan tentunya sangat berpengaruh Selama ini, mereka menduga cleaner adalah bos terbesar dari kasus ini Jack sebenarnya pernah berkata kepada Finlay Jangan bunuh anjing bengis jika kau punya anjing cadangan yang sama jahatnya Sepertinya, mereka berdua harus bekerja keras untuk mengungkap otak dari semua ini Finlay selanjutnya datang ke polsek dan berpura-pura baru menerima kabar ini Kapol Tel memberinya perintah untuk menyelidiki kasus pembunuhan cleaner dan mengesampingkan kasus Morrison Saat Finlay akan berangkat, tiba-tiba cleaner junior muncul berniat untuk mengajarnya Itu karena Finlay sebelumnya menuduh cleaner sebagai pelaku kejahatan Meskipun Finlay bisa mendakwanya, dia memaafkan anak dari cleaner ini mengingat situasinya Si wali kota akhirnya merubah keputusannya untuk memberikan kasus ini dengan memberikan cuti kepada Finlay Sementara itu, Jack datang ke sebuah bengkel untuk menutupi kaca jendelanya Pemilik bengkel itu meminta waktu tiga hari Kemudian Jack memberinya uang pengganti agar dia bisa memakai mobilnya untuk sementara waktu Sambil menunggu kedatangan Jack, kepala detektif ini memberi beberapa buah tomat untuk Mosley Finlay bertanya kepada tukang rambut ini alasan Mosley bertahan di tengah pembunuhan berantai yang sedang terjadi di Margrave Lahir di tanah kelahirannya ini yang jauh lebih lama dari keluarga Tel Apalagi cleaner pria tua ini memilih mati di kotanya sendiri Mosley balik bertanya, mengapa lulusan Harvard University ini mau bekerja di kota kecil seperti Margrave Yang berada jauh dari pusat kehidupan warga Amerika Tak ingin menceritakan kisah pribadinya, Finlay menjawab, itu bukan urusannya Di rumah perlindungan, Pickard membawa Roscoe untuk ditugaskan menjaga Charlie dan anak-anaknya Sebelum kembali pergi, Pickard mengingatkan Charlie untuk melakukan perlindungan Prosedur keamanan dan penyelamatan jika terjadi sesuatu Yaitu kunci kedua pintu tanpa lampu saat tidur dan jangan pernah menggunakan perapian Dari atas bukit, Jack dan Finlay melakukan pengintaian terhadap pabrik milik cleaner Saat raksasa ini makan cemilan, Finlay seperti biasanya memainkan cincin perkawinannya padahal dia sudah bercerai Dengan kalimat celetukan dan saling menyindir, Jack bercerita jika dirinya dan Negley bertugas bersama di 110 angkatan darat Atasannya mengizinkan dia membentuk unit investigasi khusus dengan jumlah sembilan personil Sebagai penanggung jawab, Pentagon meremehkan kemampuannya, padahal misi mereka berhasil Setelah resmi keluar dari marinir, Jack lost contact dengan rekan-rekannya itu Giliran Finlay yang curhat Dan faktanya dia tidak bercerai tapi istrinya meninggal akibat penyakit Jack cukup terkejut karena Finlay tidak pernah mengkoreksi jika tuduhannya salah Finlay memegang prinsip tidak mau belas kasihan orang lain Disebut sebagai pria yang sangat pemarah, keras kepala, brengsek dan menyebalkan Asumsi orang pastinya menduga jika istrinya pergi meninggalkannya Kota Boston menjadi kenangan indahnya yang begitu besar terhadap Sharon Satu hal yang tidak pernah dia lepaskan yaitu membayar tagihan telepon agar bisa mendengarnya di pesan suara Jack menyimpulkan alasan Finlay tinggal di atas toko tembakau padahal sedang berusaha untuk berhenti Utbrai Kemudian mengenakan Stellan Wall saat musim panas di Georgia Dan terakhir ambil pekerjaan di kota Antah Berantah Ini semua dia lakukan sebagai penebusan dosa karena gagal menyelamatkan istrinya Tak lama kemudian mereka melihat keponakan klinir naik ke atas Tronton Dugaan mereka dia akan melakukan pengiriman uang palsu yang semakin menipis akibat blokade penjaga pantai Di rumah perlindungan, Rosku bercerita tentang kedua orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan saat dia masih kecil Ajaibnya, Rosku yang berada di kursi belakang selamat dalam kecelakaan tersebut Saat melihat keluar jendela, Rosku melihat kedipan senter yang berarti ada seseorang yang mengawasi mereka Rosku meminta Charlie dan anak-anaknya segera melarikan diri ke dalam hutan jika dia berteriak Sementara itu, Finlay dan Jack membuntuti truk tersebut hingga Tennessee Aksi Rosku untuk menangkap dua pembunuh bayaran yang mengintainya gagal setelah kakinya menginjak ranting Alhasil, Rosku balik kanan berlari sekuat mungkin kemudian berteriak memberi peringatan kepada Charlie Sempat terjadi aduk tembak hingga Rosku berhasil menembak salah satu kaki pelaku Terlihat satu pelaku lainnya sedang mempersiapkan sebuah granat Untuk kedua kalinya, Rosku berhasil mencegah hal itu Si pelaku kesulitan untuk melihat dan akhirnya ini yang terjadi Sampai di sebuah motel, Finlay dan Jack mendapat kesempatan untuk mengecek isi truk tersebut Saat si sopir dan petugas motel sudah tertidur Karena atap truk terbuat dari vinil tipis dengan mudah Jack melubanginya Merasa ada yang tidak beres, keponakan cleaner itu keluar dari motel untuk mengecek keadaan Untungnya, aksi mereka tidak diketahui tapi masalahnya ternyata truk itu kosong Jack ingat dengan kedua dosen yang seharusnya sudah mendarat di Amerika Salah satu dosen bernama Profesor William Brand dia hubungi Namun tak diduga asistennya yang mengangkat telepon itu mengatakan Sang profesor telah dibunuh pagi ini Jack langsung menghubungi dosen kedua yaitu Profesor Castillo Setelah menyebutkan bahwa dia adalah adik dari Joe yang pernah bekerja dengannya Jack mengarahkan Profesor untuk mengikuti arahannya jika dia ingin tetap hidup Di pagi harinya, Roscoe mengajak Charlie dan kedua anaknya Untuk melanjutkan perjalanan menyusuri pohon hingga tengah kota untuk menemui Picard Karena salah satu anaknya terkilir, Roscoe kemudian menggendongnya Sementara itu, Jack sendiri punya rencana untuk menemui Profesor Castillo di lokasi yang pastinya sangat aman Singkat cerita, Roscoe telah sampai di sebuah kedai mengompres kaki putri Charlie dengan es batu Di sini Roscoe memberitahu istri Paul ini jika suaminya telah berbohong Lebih dari setahun, Paul telah keluar dari eksis finansial Anehnya, Charlie tidak terkejut Dia sudah tahu jika Paul terlibat dengan keliner Namun untuk alasan melindungi keluarganya, Charlie merahasiakan hal ini kepada siapapun termasuk Roscoe dan timnya Kala itu, Paul begitu bersemangat saat dipanggil oleh Kleiner Dia memerlukan orang yang ahli untuk memindahkan mata uang seperti yang biasa dia lakukan di bank Kleiner menjelaskan, jika perusahaannya memiliki klien besar di Venezuela Paul diajak untuk pergi ke sana mempelajari operasi dan cara kerjanya termasuk budaya perusahaan mereka Dengan bayaran yang sangat besar itu, Paul tentunya tergiur Singkat cerita, Paul diajak ke Venezuela Dia berhasil melakukan pekerjaannya untuk memindahkan mata uang dengan baik Kleiner sangat puas, apalagi 100% itu dilakukan secara legal Karena kemampuan Paul itu, Kleiner menawarinya gaji 4 kali lipat dari gajinya saat ini Ditambah bonus akhir tahun 50% Di sebuah peternakan yang khusus melahirkan kuda-kuda juara yang bisa berlari sangat kencang Di sini juga Kleiner memberitahu Paul jika pekerjaan yang telah dia lakukan itu sebenarnya ilegal Karena setiap sen dari tiap dolarnya terkait dengan skema pemalsuan internasional Di sini juga Kleiner mengaku jika dirinya mencetak uang palsu Kesimpulannya, Paul telah membantu Kleiner mencuci jutaan dolar dalam tender ilegal Bukti transaksi itu berikut surel alamat IP dan hasil kerja Paul bisa dijadikan dasar jika kini dia terlibat Daripada dibui 30 tahun, Paul tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Kleiner Here's the deal I'm gonna do you a favor That fear is out of your system Don't know the gate Paul dikurung di dalam kandang kuda Malam itu, Paul dikejutkan saat anak buah Kleiner menyeret seorang pria untuk dihukum pancung Dan dikebiri karena melawan perintah Kleiner Dari cerita tersebut, kini Roscoe tahu orang macam apa si Kleiner itu Tak lama kemudian, Pickard datang menjemput mereka Seperti halnya Pickard, Paul 1 yang dipecat atasannya ini pun heran karena musuh bisa mendeteksi lokasi persembunyian ini Melakukan perjalanan menggunakan taksi, Joe kembali membaca kertas petunjuk yang ditinggalkan oleh Joe Kalimat garasi jobling berkas Kleiner Gray menjadi tanda besar baginya Sopir taksi ini menelpon pacarnya Dengan bahasa Spanyolnya, dia menyebut Jack sebagai raksasa yang menghabiskan kursi belakang Dia tidak menyadari Jack menguasai bahasa tersebut Sopir ini pun langsung ciut Jack selanjutnya mencari jas yang cukup untuk ukurannya Lagi-lagi, dia disindir karena ukuran tubuhnya yang bisa menghabiskan banyak kain Nampak seseorang mengawasi saat Jack akan memasuki kantor polisi Masuk ke dalam kantor polisi itu, Jack melihat beberapa petugas yang akan dia pilih dapat dipercaya Ada yang sedang makan hotdog dengan lahapnya, ibaratnya polisi ini korup dan rewok Ada juga yang sedang santui menelpon dengan kaki di atas meja Itu artinya dia seorang detektif yang songong Sepertinya Jack menemukan orang yang tepat saat melihat jenis sepatu yang digunakan polisi ini Mengaku sebagai pengacara kepada polisi bernama Dias Jack ingin menemui kliennya Stephanie Castillo yang berada dalam status perlindungan karena nyawanya terancam Jack akhirnya bisa menemui Profesor Castillo yang bercerita pernah bekerjasama dengan Joe beberapa tahun terakhir Joe membutuhkan bantuan keahlian dua dosen itu karena ini berkaitan dengan kebijakan moneter internasional dan domestik Hanya mereka berdua akademisi di Amerika dengan spesialisasi efek teoritis PMTT Yaitu pemalsuan masal tak terdeteksi dalam skala ekonomi global Kejahatan besar dan terorganisir ini tidak main-main Faktanya 80% mata uang Amerika yang ada berbentuk pecahan 100 dolar Bukan di dalam negeri tapi di luar negeri tepatnya ekonomi bawah tanah, narkoboy, senjata, dan perdagangan manusia Alasannya mata uang Amerika jauh lebih stabil dan berperan sebagai cadangan terhadap mata uang yang lain Tidak ada yang mencari siling Uganda palsu Uang 100 dolar Amerika adalah cawan suci pemalsu Jika uang palsu itu cukup bagus disebut super bill Profesor memberi contoh pemerintah Korea Utara punya satu kementerian khusus untuk memproduksinya Dengan fitur keamanan, hologram, dan pewarna tertentu mustahil untuk memalsukannya Tapi tetap saja jika pelakunya punya bakat dan tekat, semua itu bisa ditiru Kuncinya adalah kertas Lewat operasinya, Joe membuat mustahil untuk mendapatkan kertas tersebut Hanya satu perusahaan yang memiliki otoritas hukum untuk memproduksi kertas khusus untuk uang Amerika Joe menemukan satu perusahaan yang nekat melakukan produksi kertas uang itu di Georgia Saat itulah, Jack mulai sadar jika kliner industri memproduksi uang palsu untuk dikirimkan ke Venezuela Bukan sebaliknya seperti yang dia duga sebelumnya Jack harus pergi, tapi dia meminta Prof untuk berlindung di kantor polisi ini hingga Jack memberi tahunya Dia berjanji akan menemukan otak pelaku dan memberinya pelajaran yang sangat menyakitkan Keluar dari ruangan, Jack langsung bertanya kepada Dias Dari cabang militer mana dia berasal Jack bisa menebak itu karena sepatu sersan ini diikat dengan tali tangga Celana dengan ujung militer Manset persis sampai tengah tulang pergelangan tangan Dia mengaku berasal dari angkatan darat dengan pangkat letnan 1 Jack membuka identitas sebenarnya sebagai pensiunan marinir dengan pangkat mayor dari investigasi khusus 1-1-0 Dia bukan pengacara tapi ingin bertindak benar Setelah dua agen federal dan beberapa polisi dan warga sipil tewas termasuk kakaknya yang bekerja di dinas rahasia Jack meminta secara khusus kepada sersan Dias untuk melindungi Prof. Castillo karena kasus ini dia berada dalam bahaya Sebagai seorang prajurit, sersan Dias bersedia melakukannya Keluar dari kantor polisi, Jack menyadari seseorang sedang membuntutinya Jack segera berlari ke dalam gang yang sepi Di lokasi itulah, Jack langsung menjebaknya Dalam perkelahian itu, perut Jack sempat tersayat pisau pelaku Hingga akhirnya, Jack berhasil menghabisinya Jangan pernah main-main dengan pensiunan marinir ini Film bersambung ke episode selanjutnya Di awal film, diperlihatkan Steven Sun dan istrinya sedang berada di rumah Kasus pembunuhan berantai yang terjadi membuat istri Steven Sun ketakutan Dia bahkan meminta kepada suaminya untuk meninggalkan kota ini Alasannya masuk akal Karena korban adalah orang-orang di sekitar mereka seperti atasan dan saudara mereka sendiri Tanpa mereka sadari, empat pembunuh pisikoplok dengan pakaian ciri khasnya datang untuk membunuh mereka berdua Scene berpindah ke bandara Atlanta, Georgia Cukup menarik, kaos yang digunakan Jack bertuliskan Anakku terbang ke New York dan aku hanya dapat kaos jelek ini Dia teringat kembali saat ayahnya dipindahkan ke Jerman Mau tidak mau, Jack dan kakaknya harus ikut pindah ke negara yang mereka sebut sangat membosankan Faktanya, orang-orang Jerman sangat individualis dan jarang bersosialisasi Beruntung, mereka berdua memiliki ibu yang sangat penyayang dan bijaksana Joe dinilai sebagai pribadi yang mampu menyelesaikan banyak masalah dengan otaknya Sedangkan Jack memiliki kekuatan fisik tiga kali lipat dari orang lain Tak lama kemudian, Finlay datang menjemputnya Banyak informasi yang Jack dapatkan dari Profesor Castillo Termasuk harus berurusan lagi dengan darah setelah membunuh satu orang Venezuela Finlay mampir ke acara pemakaman kliner Niatnya tulus, sebagai bentuk penghormatan sebagai kepala detektif Meskipun kliner menjadi salah satu korban dan bagian dari kelompok mafia besar Dawson kliner berani mengancam dan menuduh Finlay sebagai pembunuh pamannya Finlay balik mengancam anak ingusan ini Jika tidak mundur, di dalam kuburan itu akan ada dua kliner Finlay selanjutnya mengantar Jack untuk mengambil kembali mobilnya di bengkel Di dalam bengkel itu, Jack memperhatikan seorang pekerja yang sedang menaburkan pasir kucing untuk tumpahan minyak Tiba-tiba, Finlay mendapat berita tewasnya Stevenson dan istrinya Dengan cara yang keji tak jauh berbeda dengan Kapol Morrison Menurut penilaian Jack, meskipun pembunuhnya bisa jadi sama, tapi pesannya berbeda Cara yang dilakukan para psikoplok itu tidak ingin Stevenson shock Mereka ingin Stevenson tetap sadar Dengan cermin di sekelilingnya itu, rekan Roscoe ini dipaksa untuk melihat penyiksaan yang dilakukan kepada istrinya Bukti ini menunjukkan jika Stevenson tidak terlibat korup Dugaan Finlay, setelah Dawson menemukan lubang di truknya Dia mengincar orang-orang di sekitar Finlay dan timnya yang bisa dia jadikan sumber informasi Kesimpulannya, Stevenson adalah polisi bersih yang berada di tempat yang salah Jack punya rencana dengan mengajak makan siang polisi terakhir di Margrave, yaitu Becker Sebagai rekan sejati semestinya, Becker tidak terlalu berselera Namun faktanya, dia begitu lahap menikmati makanannya Jack melakukan drama ini untuk menjebak Becker yang dia curigai terlibat dengan para pembunuh itu Jack berpura-pura hanya percaya kepada Becker daripada polisi lainnya Alasannya, hanya dia yang tidak dikejar dan dipecat oleh Tal Becker pun tidak bisa menuduhnya karena di tiap kejadian Jack selalu berada di luar kota dengan bukti yang valid Seperti yang dia tahu, kakaknya ikut menjadi korban pembunuhan berantai ini Seakan berasumsi dirinya bodoh, Jack menuduh Finlay sebagai pelaku pembunuhan berantai ini Selama ini, Jack berpura-pura menjadi teman Finlay untuk mencari pembunuh kakaknya Jack seakan yakin jika Finlay adalah otak dari semua pembunuhan ini Malam ini, Jack akan datang ke rumah Paul untuk mencari bukti Jika bukti itu telah dia dapatkan, akan diserahkan kepada Becker Umpan ini sepertinya berhasil Setelah pertemuan itu, Jack berbelanja peralatan army seperti baju militer, pisau rambu, dan bedak khusus Sesampainya di rumah Paul, Jack langsung mempersiapkan dirinya dengan serangan yang akan datang kepadanya Di tengah cuaca hujan dan badai itu, benar saja si Dawson dan tiga anak buahnya datang ke rumah Paul untuk membunuh Jack Setelah mereka masuk, langkah pertama yang dilakukan Jack adalah membunuh supirnya Merasa ada yang tidak beres, satu pelaku kembali ke mobil Saat itulah Jack kembali membunuhnya Pisau rambu Jack menikam pelaku ketiga yang tidak menyadari kemunculannya dari belakang Tersisa Dawson dan satu anak buahnya lagi untuk dihabisi Saat Jack kembali beraksi, Dawson langsung menyerang Jack membabi buta Keduanya terlibat baku hantam, hingga Jack dan pistolnya terlempar ke dalam kolam Sesaat Jack hampir mati tenggelam, untungnya dia kembali sadar dan meraih pistolnya Jack akhirnya berhasil membunuh Dawson Apakah itu mengakhiri kasus pembunuhan berantai ini? Mengurangi, iya, tapi kasus ini belum tuntas karena otak pelaku yang memiliki banyak koneksi itu belum terungkap Setelah mendapat jawabannya, Jack menghubungi Roscoe Profesor Castillo kunci dari mata uang Amerika adalah kertas Selama ini, Joe tidak berhasil mengungkap sumber kertas itu berasal Kejahatan yang mereka lakukan adalah menghapus tinta dari uang dolar dan kemudian kertasnya mereka cetak ulang sebagai denominasi apapun Dengan keterampilan yang dimilikinya, Paul bertugas untuk menyediakan cleaner pasukan uang kertas 1 dolar karena itu yang terendah Sumbernya berasal dari industri padat uang yang sembunyikan pendapatan Termasuk dari beberapa sumber lainnya seperti kasino dan tukang parkir Tumpukan uang 1 dolar itu dikirim ke Margrave yang berasal dari seluruh penjuru Limbah kimia dari proses ini menghancurkan aliran sungai Chester, Mississippi Karena itu, mereka membunuh agen EPA Di sini terjawab kenapa pasir kucing digunakan untuk menutupi tumpahan minyak Karena mengandung tanah diatom Agen koagulasi penyerap yang dipakai dalam pesticida untuk filter Peternakan sapi itu hanyalah kamuflase untuk kejahatan pemalsuan uang yang sesungguhnya Pakan ternak dalam jumlah besar itu diproses kembali untuk menjadi bahan pembersih yang efektif untuk limbah kimia Kertas-kertas itu dicuci, kemudian dikeringkan dan dicetak lagi menjadi pecahan 100 dolar Bisa dibayangkan, nilai keuntungan yang mereka dapatkan dari uang kertas 1 dolar menjadi 100 dolar Uang dolar palsu itu dianggap asli karena menggunakan kertas yang asli tapi versi lama sebelum tahun 1990-an Agar tidak perlu pakai pengaman magnetik seperti pada uang kertas zaman kini Truck-truck uang itu dikirim ke Florida dan selanjutnya menuju Venezuela Misi mereka selanjutnya adalah menemukan bukti yang kuat jika kliner industri terlibat pemalsuan uang ini Roscoe yang berada di rumah Pickard memberitahu agen FBI ini jika Jack telah berhasil mengungkap kasus tersebut Jack kemudian menghubungi Finlay untuk mengajaknya ke rumah Pete Goblin Tiba-tiba Finlay melihat tiga penyerang yang dia duga sedang memburunya Jack memberi arahan kepada detektif ini agar lolos dari pembunuhan Sambil mempersiapkan senjatanya, Finlay menggambarkan kamar hotel Melati yang dia tempati kepada Jack Dia menyimpulkan jika dinding pembatas kamar ini menggunakan panel tipis yang terbuat dari triplek albasiah Sambil menyalakan TV dengan full volume, Finlay menghancurkan dindingnya kemudian menerobosnya hingga kamar sebelah Berkat bantuan Jack, Finlay berhasil lolos dari percobaan pembunuhan terhadapnya Pagi hari, mereka berdua pergi ke rumah Goblin yang ternyata sudah habis terbakar Jelas, tujuan pelaku adalah menghancurkan barang bukti yang kemungkinan besar berada di sana Jack menceritakan kepada Finlay jika dirinya telah membunuh Dawson dan empat lainnya Saat membaca kembali surat Joe, Jack mulai sadar jika maksudnya adalah Jobling Senior Orang tua dari Pete Jobling Setelah melakukan penggeledahan di garasinya, ditemukan dus dengan cap cleaner Dan isinya ternyata jutaan dolar uang palsu Jack menyuruh Finlay untuk menghubungi Pickard dan menemuinya di rumah peternakan tempat Jaguar Bukti ini akan cukup untuk menjatuhkan Cleaner Foundation dan si wali kota Tel Dan Jack sendiri akan membawa uang ini ke Bentley Saat dalam perjalanan, Jack mendapat informasi penting dari Negley Kasus penembakan yang menewaskan agen EPA dipegang oleh agen FBI bernama Nitmo Dia yang menyatakan kasus ini hanya perampokan bersenjata Negley kemudian menyelidiki si Nitmo yang ternyata memiliki kekayaan yang tidak normal Dialah yang dijuluki sebagai Viking Dan faktanya dia telah meninggal 3 tahun lalu akibat kanker Rekan lama Nitmo itu masih aktif di FBI Dan dia bernama Pickard Kini sudah jelas jika Pickard adalah bagian dari mafia Seperti halnya Cleaner Junior dan wali kota Tel Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya Di awal film, terungkap 3 otak pelaku kejahatan pemalsuan uang skala internasional itu adalah Cleaner Junior, wali kota Tel, dan agen FBI Pickard Pickard rela mengorbankan profesinya sebagai penegak hukum federal demi uang Cleaner kemudian menunjukkan video penyanderaan Roscoe, Charlie, dan anak-anaknya Jack harus menuruti perintahnya Jika tidak, mereka semua akan bernasib sama seperti Morrison Tugas Jack adalah menyeret Paul Humble ke hadapan mereka Mantan PM ini menduga uang palsu yang mereka produksi mengendap akibat blokade penjaga pantai Sedangkan klien mereka di Venezuela sudah lama menunggu uang palsu yang sudah mereka bayar itu Di sini terungkap jika kliener senior tewas bukanlah karena orang Venezuela Namun ulah kliener junior yang dengan kejinya menggorok leher ayahnya sendiri Dia menganggap ayahnya terlalu takut untuk melindungi bisnis ini hingga berniat untuk menutupnya Selain itu, kliener juga yang menyewa rekan Pickard untuk membunuh agen EPA di Memphis Termasuk membunuh Pete Jobling dan kekasih Joe di kereta bawah tanah Dan faktanya, dia juga yang telah menghilangkan nyawa Joe Richard Meskipun sangat marah, Jake berusaha menahan emosinya Kesimpulannya, kliener yang telah menembak dan si Dawson yang menendangnya Seakan tidak pernah puas, psikoplok sekaligus pembunuh berantai ini membunuh juga kepala polisi Morrison Ayahnya mulai kehilangan kendali dengan tindakan biadab yang dilakukan anaknya sendiri Karena itu, kliener senior berencana untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa Tapi dia menolak, seperti yang pernah ayahnya coba lakukan saat dia masih kecil Kesimpulannya, ini orang sejak kecil sudah gila Makin besar, lebih gila lagi Wali kota Tel berencana mengkambing hitamkan kasus ini kepada Richard bersaudara Yang bekerjasama dengan polisi luar kota dan seorang bengkir untuk peredaran narkoboy dan senjata ilegal Selain itu, Richard menyuap polisi lokal tidak bermoral hingga selanjutnya saling menyerang Pickard akan mengawal Jack saat melakukan pencarian terhadap Powell Waktunya hanya sampai besok pagi, jika tidak Roscoe, Charlie, dan anak-anaknya akan dibunuh Singkat cerita, Jack dan Pickard berangkat Dengan alasan butuh waktu untuk berpikir, Jack kembali mengunjungi kedai langganannya untuk memesan kopai hitam dan kue piper sik yang selalu gagal dia nikmati Setelah melingkari sebuah peta, Jack menduga jika Powell berada di Augusta Alasannya, Jack memposisikan diri sebagai Powell yang harus kabur tapi juga melindungi keluarganya Karena itu, lokasi pelariannya harus jauh dari Margrave tapi masih bisa ditempu dalam beberapa jam Pickard tidak mau percaya begitu saja dengan kesimpulan Jack Dan di sini, Jack bisa menerka isi pikiran Pickard yang berencana untuk membunuhnya tapi dengan pertimbangan waktu dan tempat terbaik Saat pelayan menyuguhkan pesanannya, cangkir yang berisi kopai panas sengaja disenggol Jack agar tumpah ke celana Pickard Saat itulah dengan kecepatan tangannya, Jack mengambil garpu kuenya kembali ke mobil Jack menancapkan garpu itu ke ban mobilnya Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju Augusta sesuai prediksi Jack Sementara itu, Finlay sendiri dihajar habis-habisan oleh si Becker Saat malam hari, Jack harus menepikan mobilnya karena sensor tekanan angin berkedip merah Tidak ingin kecolongan, Pickard akan mengawasinya saat mengganti ban Saat Jack membuka pintu bagasinya, ini yang terjadi Mereka berdua saling berlindung di samping mobil dengan memegang pistolnya masing-masing Karena mereka berdua saling membutuhkan dan tidak ingin kehilangan nyawanya juga Pickard meminta Jack untuk sama-sama meletakkan senjata mereka Dalam hitungan tiga, Jack akan meletakkan pistolnya di atas bagasi Tapi ini yang terjadi Pickard berhasil ditembak, tapi tubuhnya menghilang di area semak-semak Jack melanjutkan perjalanan dan melalui bantuan Google Maps Dia mencari motel dengan radius 5 km dari terminal bus Augusta Singkat cerita, Jack berhasil menemukan keberadaan Powell Sin berpindah ke cleaner industri Tempat para mafia sedang melakukan produksi uang palsu dolar Amerika Wali kota Tel memindahkan anak-anak Charlie ke sebuah ruangan Sebagai jaminan rencana jahat yang mereka lakukan bisa berjalan dengan mulus Salah satu cara Jack menemukan keberadaan Powell Karena dia yakin Powell tidak akan menggunakan kartu kreditnya untuk bepergian Karena itu pilihannya hanya bus Dan karena uang tunainya terbatas Powell akan menginap di Hotel Melati Dengan nama samaran sesuai dengan hobinya The Beatles yaitu Harrison Sampai di rumahnya, Jack memberitahu Powell Jika di dalam rumahnya terdapat banyak darah, lumpur, dan lain-lain Itu karena rumah Powell selama ini menjadi medan peperangan Tujuan Jack kesana adalah mengambil mobil truk yang digunakan Dawson untuk menyerangnya Kembali ke Polsek Si Becker mengambil ponsel milik Finlay Karena muncul sebuah pesan yang bertuliskan tiarap dan berlindung Maksud dari pesan itu adalah ini Polisi Korupini akhirnya koit ditabrak mobil Finlay kemudian membuka lemari persenjataan berat yang berada di Polsek ini Puncak dari peperangan besar melawan para penjahat itu tidak lama lagi akan terjadi Tak lama kemudian, datanglah Negli untuk membantu misi ini Malam itu, mereka berempat berkumpul di rumah Mosley Karena sudah lama bekerja di keliner industri Powell hafal betul seluk-beluk pabrik tersebut Setelah melihat gambarnya Jack menunjuk lokasi kemungkinan Roscoe dan Charlie di Sandra Sedangkan anak-anak Paul dengan sengaja mereka pisahkan Karena bagian dari taktik pisikis Agarosku dan istri Paul itu patuh Malam itu juga, mereka berempat langsung bergerak ke lokasi Dengan snipernya, Negli akan menembak penjaga dari kejauhan Satu pucuk pistol diberikan kepada Paul untuk melindungi dan membebaskan keluarganya Untuk memberi kejutan kepada mereka Jack mempersiapkan satu galon bensin dalam serangan ini Dan ini tembakan pertama Negli Giliran Jack menghabisi seorang penjaga Yang curiga dengan gerak-gerik mereka Galon bensin itu ditumpahkan kemudian Finlay menyalakan Woodbray Untuk terakhir kali dalam hidupnya Jika dia tewas malam ini Ledakan besar itu mengejutkan Clean Air Junior dan seluruh antek-anteknya Baku tembak pun tidak terelakkan lagi Negli bertugas dari atas menembaki musuh sekaligus melindungi tim Sementara itu, Jack dan Finlay menghabisi mereka satu persatu dalam baku tembak jarak dekat Langkah pertama yang dilakukan Paul adalah menyelamatkan kedua anaknya Mereka berhasil dibawa keluar Pertempuran sengit terjadi antara Finlay dan para penjahat Saat situasi mulai aman Jack membuka borgol yang mengikat tangan Roscoe dan Charlie Selanjutnya, kekasih Jack ini membawa istri Paul keluar pabrik Dari atas, Negli mendapat perlawanan sengit dari musuh Untungnya, rekan Jack ini berhasil menguasai keadaan Charlie sendiri berhasil selamat menemui anak-anak dan suaminya Pertarungan sengit kembali terjadi antara Finlay dan mantan temannya Picard Yang ternyata masih hidup Begitupun dengan Roscoe yang sedang memburu wali kota Tel Karena terbukti telah membunuh ayah angkatnya Finlay akhirnya berhasil membunuh agen federal yang korup ini Begitupun dengan Roscoe yang puas berhasil menuntaskan balas dendamnya Tim berhasil keluar dari pabrik uang palsu itu Tersisa Jack dan musuh terbesarnya yaitu Clean Air Junior Untuk mengalihkan si psikoplok itu, Jack membuka bungkus pakan ternak Saat Clean Air terkecoh, Jack langsung menyerangnya dari belakang Setelah melalui pertarungan yang sengit Jack berhasil membakar otak dari pelaku pembunuhan kakaknya dan puluhan korban lainnya ini Tak berselang lama, terjadilah ledakan besar Beruntung, Jack keluar dengan selamat disambut kekasihnya Roscoe Singkat cerita, setelah semalaman Indohoy, Jack mengenang kembali kisah masa lalunya Jack yang sedang bertugas dipanggil kakaknya Joe setelah mendengar kabar penyakit ibunya semakin parah Joe memintanya jangan menangis di depan ibu mereka Karena mereka sedang berada di Jerman Ibunya menolak penawaran Joe untuk menjalani perawatan medis kepada ahlinya di Amerika Serikat Baginya bisa melihat kedua putranya ini tumbuh besar menjadi seseorang sudah lebih dari cukup Selama ini dia tahu bahwa sebenarnya Jack lah yang telah memukul Curtis saat mereka masih remaja Joe sengaja mengaku dirinya yang melakukan itu untuk melindungi adiknya Detik-detik menjelang kematiannya, ibu Richard ini memberikan medali perang peninggalan kakenya Sebagai simbol keberanian dalam bertindak benar Itulah kenangan terakhir Jack bersama ibunya dan untuk pertama kalinya Jack menangis Di pusat kota Margrave, Jack dan Roscoe berbincang untuk terakhir kalinya karena Jack sepertinya harus menghilang Kepolisian pusat dan FBI akan datang ke kota ini memberikan pertanyaan kepadanya Jack akan memilih untuk mengembara sedangkan Roscoe akan membangun kota kelahirannya ini Nomor telepon pribadi Roscoe diberikan kepada kekasihnya itu Jack memberikan saran kepada Roscoe untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Roscoe sepertinya setuju dan setelah itu mereka pun celepot Sementara itu Finlay memilih untuk mengadopsi anjing yang sempat diselamatkan oleh Jack Di kedai itu, kedua teman yang sebelumnya selalu bertengkar ini sepakat untuk meninggalkan kota itu Tapi persahabatan mereka tidak akan pernah hilang Finlay akan kembali ke Boston untuk melanjutkan hidupnya lagi karena itu yang diinginkan mendiang istrinya Anjing yang dia akan bawa itu diberi nama Jack Dan akhirnya Jack benar-benar bisa menikmati kue Piper Seek yang sebenarnya rasanya biasa-biasa aja Medali penghargaan itu Jack kubur dekat lokasi ditemukannya jenazah Joe Dan Jack kembali berjalan untuk melanjutkan pengembaraannya Dan setelah itu film pun berakhir Terima kasih telah menonton